Ini kalau menurut saya isu yang salah Sebenarnya dia bukan orang Nasdem Bukan orang Nasdem? Bukan, dia cuma orang yang ditunjuk oleh ketua umum Pak Citra Palo Sebagai ketua garpu untuk seluruh Indonesia Dan dia ditunjuk sebagai ketua garpu untuk Provinsi Gorontalo Begitu dia diminta oleh masyarakat Coba kalau bisa mencalonkan diri untuk DPRRI mewakili masyarakat Gorontalo Maka dia mau berusaha naik dari Nasdem Tapi yang memberikan kemudahan untuk Nasdem itu adalah ketua Nasdem Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pak Amin Pau Yang minta dia harus dia naik dari Nasdem itu adalah Pak Amin Pau Tapi beberapa kali dia mau suka ketemu dengan Pak Rahmat Gobel Ini rupa terganjal Terganjal seperti apa? Ini rupa terganjal Terganjalnya itu ada orang lain yang tidak mau kasih ketemu Itu menurut dia kan pikir yang Bang Onal Bang Onal ini kan orang Nasdem juga Pak Onal? Yang saat ini sudah pindah? Sudah pindah juga ke P3 Terus karena Bang Sawal ini Mereka kasih harapan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bang Jago Bangun fakta jangan gosip Edisi Senin ya 20 Maret 2023 Bang Jago saat ini memenuhi undangan ya Ini Panglima Jadi Panglima nelayan yang ada di Provinsi Gorontalo Haji Sarlis Mantu Yang biasa di Sapa Bravo Jadi Bang Jago ingin menyapa Assalamualaikum Haji Waalaikumsalam Bang Jago Sehat Pak Haji? Alhamdulillah kalau Bang Jago sehat saya juga sehat Alhamdulillah Jadi sudah lama Bang Jago tidak ketemu ya Dan hari ini memenuhi undangan Haji Ini ada apa ini? Iya Sekarang kalau saya undang Bang Jago ke sini Siap Pertama kita orang makan sate tuna dulu Alhamdulillah Apa Tuna Tuna bakar Tuna bakar ya Dada Dada di Perahang Siap Siap Ini karena Lama saya rindu tidak ketemu dengan Bang Jago Alhamdulillah Karena menyambut bulan suci Ramadan juga ya Bulan suci Ramadan Kita harus saling ya Memaafkan dan saling ini ya Silaturahim Jadi ada maksud Ya Apa yang Terutama Memasuki bulan suci Ramadan Siap Hati kita harus suci Suci Siap Dan kalau saya Ada kesalahan yang saya sengaja maafkan Siap Tidak Tidak sengaja kepada teman-teman semua Ya Saya atas nama pribadi dan keluarga Ya Memohon Tolong saya dimaafkan Karena kita hanya manusia biasa Siap Yang selalu tidak Lumput dari kesalahan ya Lumput dari kesalahan Hilap dan salah Dari kesalahan Ini bro Ini penyampaian Pak Haji juga ya Pak Haji unge Ya Jadi Ini Topik yang kita mau angkat ini Ini kan terkait Ya Bang Jago mau tanya Ini dengan kehadiran Adanya Salah satu pengusaha ya Dari luar Ini Bang Sawaludin Ini kalau Bang Jago Tahu Itu masih ada ikatan keluarga dengan Pak Haji Ini topik ya Begini Bang Jago Siap Sebenarnya beliau ini kalau orang mau bilang orang dari luar Ya Itu Kalau menurut saya itu kata tidak pas Wah Karena kenapa saya bilang kata tidak pas Betul dia orang dari luar Tapi dulu dia lama tinggal di Gorontalo Dia sebagai TNI 713 Bang Sawaludin Bang Sawaludin Dia tugas di Gorontalo itu lama Siap Sampai dia di Gorontalo itu Tugas di Gorontalo itu Dia mendapat istri orang Gorontalo Orang Talaga Siap Itu masih Nah Istrinya itu Dengan Dengan Anak 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 saya sodara Ipin Orang yang dia kawing ini Jadi sodara angkat dari Bang Sawal Bang Sawaludin Karena pada waktu itu Bang Sawal Dia tugas sebagai TNI di Gorontalo itu Ya Dia mama mantu dari anak saya ini Yang Pelihara dia Pelihara dia Sampai dia itu tugas ke siang Ada kelanya Bawa uang 2.500 Dia jalan kaki Bang Sawaludin Dia dari Mana Dari Tempat Rumahnya Kendari Tidak Di tempat rumahnya Istri Istri dari Orang tua Dari Istri anak saya itu Dia dari situ Ketuladeng Itu dia sering cuma jalan kaki Dari luhu Luhu terlangga itu Dia aja jalan kaki Karena kasihan uang yang dia bawa itu Cuma 2.500 sampai 3.000 Butuh perjuangan Butuh perjuangan Dan dia ini Bukan orang kaya Dia anak orang susah Dikendari itu Bagaimana dia mau bantu DP orang tua Bisa jual nasi kuning Orang lain main bola kaki Mau panggil dia untuk Alaraga Dia tidak Bicari Kayu di hutan Untuk Bagaimana DP Mama Bisa Bisa Memasak nasi kuning Untuk dia jual besok Dia bukan Orang kaya Jadi ini Bang Sawaludin Yang saat ini ya Mencalonkan diri Sebagai Bakal calon anggota DPRR Ya Sementanya kalau mau bilang Bakal calon anggota DPRR Itu dari Dari awal dia di Gorontalo Belum disitu Dia punya rencana Rencana ya Supaya Bang Sawaludin Bang Jagod tahu Yani Ini saya mau ungkapkan dulu Ya Dan sebelum disitu Dia punya rencana Ya Beliau ini Karena dia dikendari Diberikan oleh Allah Subhanah Rejiki Rejiki yang melimpah oleh Allah Subhanah Wata Allah Dia itu selalu terpikir lagu Gorontalo, Hulondalo Lipu Cuma terpikir Di situ Maka dia diskusi dengan D.P. Maituwa D.P. Maituwa Bagaimana kita mau ke Gorontalo Kita mau berbuat dulu Apa yang kita bisa bikin di sana Maka dia datang Di sini itu belum ada Bicara masalah pencalonan Belum ada Jadi pertama melihat keluarga dulu Keluarga dulu Dia ketemu dengan anak saya Ipin itu Dia tanya Ipin Karena bisnis apa Dia bilang saya bisnis ikan Tapi cuma orang suruh-suruh Modal yang dari Jakarta Saya di sini yang beli Tapi semua pake dorampi modal Dia bilang kalau begitu Itu sudah berhenti Kena pake orang pemodal Nanti kita yang mau kasih modal Jadi beli di Gorontalo ini Pengen membantu ya Pengen membantu Para pengusaha Usaha-usaha UMKM Iya Pendagang-pendagang yang ada Belum lagi itu Belum bicara Membantu apa itu Belum Cuma dia bilang Pak Ipin Kita dengar-dengar Pak Nganape Mama Mantu Bahwa Nganape Papa itu Orang suka sekali di sini Apalagi Peran lain Dengan pedagang ikan Dia bilang Dia bilang Pak Ipin Kalau begitu Kasih ketemu kita dengan Nganape Papa Ini yang Cerita yang sebenarnya Siap Kasih ketemu kita dengan Nganape Papa Siap Akhirnya setelah itu Dia ke pelelangan Nah ke pelelangan Dia jalan pagi itu Dia kita tidak terima dengan Dengan Secara formal Tidak Cuma duduk santai Di Tanpa Pate Mulis Itu kan Seperti para Iya Cuma rupa orang ada Menjual ikan Pengunjung Iya Nah disitu dia baca Cerita Iya Papa Yang pertama Saya Mau tanya dulu Mau-mau Papanya Ipin Saya mau panggil Papa Iya Karena Ipin dengan saya itu Cuma beda satu tahun Beda satu tahun ya Jadi kalau Ipin dari Papa Siap Karena saya sudah Tidak ada orang tua Laki-laki lagi Iya Jadi Jadi saya bilang Kalau itu keinginannya Bang Sawal Saya siap Jadi Kalau dilihat ini Papanya Bang Sawal ya Iya Di Gorontalo Saya dipanggil Papa Setelah itu Dia tanya Bagaimana berusaha Di Tempat-tempat usaha Tempat-tempat usaha Yang ada di sini Nelayan Nah saya bilang Kalau Nelayan ini Sering ambil modal Sama orang Tapi Dorampe potongan Sampai 2.500 3.000 Koperasi ya Tidak Di Tongkulak Tongkulak Oh iya siap Terus juga Ada pedagang yang Eceran bilang Kamari Pak Kita orang Kalau di sini Ini Saudara Arman Dia orang di sini Susah Pak Dengan koperasi Bunga sampai 20% 25% Ini disampaikan Bangsawal Bangsawal Mereka sendiri Yang sampaikan Baru ikan Belum habis Koperasi Coba tunggu Jadi sudah Mulai ini Bangsawal bilang Sudah Kalau begitu Solusinya ada Solusinya Seperti apa Solusinya Karena beliau ini Bertaman dengan Pak Suryapalo PAD Pak Citrapa Bukan Pak Suryapalo Kalau Pak Ketum Pak Suryapalo Ini adiknya Pak Citrapalo Citrapalo Karena dia Bataman kan Dia bilang Pas Saya ini Dora mau panggil Di Gar Garpu Garpu Dia bilang begini Sudah Suara Tipe apa Di sini Tidak Usaha Takongoni Nanti Kalau Modalia Harapkan Bagaimana Nanti Bicara Tipe apa Saya kurang Mau tunggu Akhirnya Setelah Dora bicara Nelayan Dengan Pedagang Tolong Akan Dora Ketua Saya Dia panggil Ketua Tolong Akan Bagaimana Supaya Dora Ini Apa Program Lebang Sawal Itu Melalui Gar Garpu Sampai Di Sampai Di situ Dia pulang Setelah Dia pulang Saya Dia undang Bagaimana Bapak Dengan Adanya Dora Itu Kasihan Terlalu Besar Bunga Jadi Bapak Atur Kenapa Uang Tidak Usah Pakai Bunga Saya Bila Bapak Beliau Kalau Bapak Tidak Pakai Bunga Baru Sampai Koperasi Bagaimana Untuk Menjalankan Itu Dia bilang Pokoknya Saya tidak Pakai Bunga Nanti Bapak Bicara Deng Dorang Setelah 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 Saya Bicara Dengan Dorang Seluruh Nelayan Kamu Selalu Pinjam Di Koperasi Berapa Bunga 25% Malah Ada Yang 930 Malah Ada 20% Kalau Dari Bangsawal Tidak Pakai Bunga Cuma Saya Koperasi Bagaimana Sudah 10% Boleh Kalau Koperasi Jangan Bangsawal Memarah Saya Kalau Boleh Kalau Boleh Monekasikan Saya P Koperasi 5% 5% Karena Saya Ada Orang Yang Saya Gaji Saya Juga Ada ATK Untuk Koperasi Listri Computer Apa Semua Kan 5% Setuju Saya Laporkan Sama Bangsawal Dia Kasih Pertama 300 Juta 300 Juta Untuk Nelayan Buktinya Ada Nanti Saya Kirin Sama Buktinya Nelayan Buktinya Ini Lagi Sama Masuk Tahap Dua Jadi Tahap Pertama Sudah Berapa Nelayan Ada Sekitar 38 Nelayan Dengan 300 Juta Itu 38 Nelayan Dulu Nelayan Dan Pedagang Yang Saya Sudah Jadi Untuk Meringankan Para Pedagang Nelayan Itu Bisa Bangsawal Atasi Karena Begini Bang Jago Ada Pun Orang Yang Punya Uang Di Gorontalo Saya Belum Pernah Hadapi Hal Semacam Ini Bangsawal Saya Belum Pernah Hadapi Orang Semacam Bangsawal Ini Karena Kenapa Ini Hal 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 Baru Orang Mau Bakas Pinjam Wambanya Tanpa Bunga Begitu Juga Yang Dikasih Sama Sipi Anak Tanpa Bunga Sini Orang Kaya Dengan Gerakan Gerakan Beliau Ini Orang Terpanggil Dengan Keadaan Orang Semacam Ini Habis Dari Sini Saya Dipanggil Ke Kompleks Di Tolaga Biru Sana Kayak UMKM Juga Di Pertanian Sama Petani Petani Jadi Selain Nilayan Petani Juga Ini Dia Panggil Saya Di Sana Ternyata Di Sana Sudah Siap Ada Pengujian Pupuk Yang Dia Bikin Itu Karena Dia Pengalaman Dia Tanam Durian Dikendari Seribu Pohon Baru 8 Bulan Sudah Berbuah Durian Cangkong Sudah Berbuah Orang Kendari Tapi Dia Insinyur Dapat Dari Jepang Sudah Dia Coba Dia Peano Disitu Baru Ada Yang Tidak Ada Irigasi Air Memasuk Akan Dia Tanya Kalau Berapa Jauh Dia Bilang Bongkar Saja Nanti Saya Yang Biayai Paling Dia Cuma Batu Pasir Semen Dia Biayai Semua Jadi Dengan Kehadiran Bang Sawal Ini Berbagai Terobosan Yang Beliau Lakukan Apalagi Memperhatikan Peduli Terhadap Nelayan Petani Ini Ikatan Dengan Politik Beliau Masuk Sebagai Calon Saya Belum Masuk Ke situ Lagi Ada Yang Sebagian Saya Mau Cerita Dan Yang Mau Bikin Terharu Ke Kita Masyarakat Yang Awam Ini Ini Beliau Beliau Juga Orangnya Dia Termasuk Tukan Bahut Bah Beliau Yang Bahut Bah Dia Selalu Cerama Anak Sekolah Di Pesantren Yang Kita Orang Kaget Itu Setelah Dia Turun Dari Mimbar Masjid Dia Lihat Lihat Masjid Ini Oh Ini Yang Harus Ini Yang Yang Pertama Di Kampung Tenda Kampung Tenda Masjid Areyan Itu Mereka Punya Anggaran Itu 200 Juta Lebih Beliau Bilang Oke Dia Mau Kawal Ini Sampai Selesai Tapi Dia Kasih Pertama Dulu 50 Juta 50 Juta Untuk Bantuan Masjid 200 Juta Lebih Itu Dia Mau Kawal Sampai Selesai Menurut Dia Cuma Dia Kasih Dulu 50 Juta Setelah Dia Kasih 50 Juta Kemarin Lagi Dia Tambah Lagi 10 Juta Karena Banyaknya Yang Minta Bantuan Dari Dia Rupa Yang Dipohai Juga Itu Dia Bantu 25 Juta Terus Dikasih Semen Lagi 50 Bantal Banyak Ada Mesin Masjid Yang Di Sabu Juga Des Melia Apa Yang Dia Bikin Ini Orang Kan Aduh Orang Begini Bukan Orang Gorontalo Tapi Masih Ada Orang Orang Begini Bukan Orang Gorontalo Cuma Dia Karena Tugas Di Gorontalo Di Waktu Dia Susah Setelah Dia Diberikan Hidayah Rezeki Yang Melimpa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Berbagi 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 Maka Di Petani Petani Yang Di Telaga Biru Itu Minta Kalau Begitu Bang Bang Saja Bacalon Untuk Gorontalo Jadi Diminta Untuk Diminta Oleh Masyarakat Bacalon Untuk Gorontalo Bagi Itu Juga Nalayan Bayangkan Pak Nalayan Punya Masalah Dia Tomui Dia Pigi Di Jakarta Dia Pigi Sama Dirjen Perhubungan Dia Tanyakan Buku Pelaut Untuk Nalayan Itu Bagaimana Aturannya Dia Pigi Ketiga Lanal Yang Ada Di Makassar Dengan Sesuai Lanal Yang Ada Di Palu Sulawesi Utara Dengan Gorontalo Dia Tomui Bicarakan Masalah Nalayan Itu Maka Nalayan Juga Tidak Segan Mengangkat Dia Selaku Ketua Himpunan Nalayan Seluruh Indonesia Untuk Gorontalo Dan Sebagai Panglima Nalayan Nanti Secocok Ini Beliau Sebagai Ketua Himpunan Nalayan Seluruh Indonesia Pasar Lis Sebagai Ketua Asosiasi Nalayan Bukan Orang Gorontalo Tapi Kita Sudah Tokohkan Dia Menjadi Tokoh Besar Di Gorontalo Karena Dengan Apa Yang Dia Buat Masyarakat Tapi Sebelumnya Belum ada Kepentingan Setelah Setelah Dia Diminta Masyarakat Gorontalo Untuk Bisa Mencalonkan DPRRI Untuk Mewakili Masyarakat Gorontalo Yang ada Di pusat Ini Masyarakat Yang minta Dari awal Itu Dia Belum Dia masih Bergeras Sebagai Toko Masyarakat Yang Bisa Untuk Membantu Masyarakat Sekarang Yang Pertama Ini Sudah Masuk Area Ini Beliau Diminta Masyarakat Itu Kemarin Diwacanakan Kemarin Bangsawal Di Nasdem Sekarang Dia Pindah Lompat Dia Melompat Ke Partai Pertiga Ini Kalau Menurut Saya Isu Yang Salah Sebenarnya Dia Bukan Orang Nasdem Bukan Orang Nasdem Bukan Dia Cuma Orang Yang Ditunjuk Oleh Ketua Umum Pak Citra Palo Sebagai Ketua Garbu Untuk Seluruh Indonesia Dia Ditunjuk Sebagai Ketua Garbu Untuk Provinsi Gorontalo Begitu Dia Diminta Oleh Masyarakat Coba Kalau Bisa Mencalonkan Diri Untuk DPRRI Mewakili Masyarakat Gorontalo Maka Dia Mau Berusaha Naik Dari Nasdem Tapi Yang Memberikan Yang Memberikan Kemudahan Untuk Nasdem Itu Adalah Ketua Nasdem Gorontalo Provinsi Gorontalo Pahamin Pou Yang Yang Minta Dia Harus Dia Naik Dari Nasdem Itu Adalah Pahamin Pou Tapi Beberapa Kali Dia Mau Suka Ketemu Dengan Pak Rahmat Gobel Ini Rupa Terganjal 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 Terus Terus Dia Dia Berpikir Begini Daripada Disitu Banyak Yang Tidak Suka Dengan Adanya Dia Dia Berpikir Alangkawaknya Dia Mau cari Lewat Partai Lain Partai Lain Yang Menawarkan Dia Banyak Banyak Selain Sebelum P3 Ada Beberapa Partai Menawarkan Beliau Cuma Beliau Masih Traumakan Dia Sudah Berbuat Bagaimana Dia Sudah Berbuat Untuk Melalui Garbu Ini Supaya Mereka Tahu Bahwa Nasdem Juga Dengan Dengan Beliau Ini Kenapa Saya Katakan Dengan Beliau Karena Orang-orang Nasdem Rupa Suri Citrapalo Itu Mereka Orang-orang Nasdem Semua Yang Datang Juga Datang Waktu Melantik Dia Di Gorontalo Kemarin Itu Orang-orang Nasdem Juga Semua Maka Itu Dia Mengharapkan Di Gorontalo Itu Dia Bisa Bersama Dengan Partai Nasdem Cuma Dilihat Di Gorontalo Orang-orangnya Partai Nasdem Tidak Tidak Solit Untuk Menerima Dia Jadi gini Ji Ini kan Sekarang Kalau ada yang Mau bilang Dia Pindah Dia tidak Pindah Karena Dia tidak Diberikan Peluang Untuk Mengikuti Partai Nasdem Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPRRI Jadi gini Ji Ini Beliau kan Sekarang Sudah Dipetia Ini Berbagai Dukungan Masyarakat Gorontalo Ini Seperti Apa Kalau Untuk Pak Haji Melihat Bang Sawal Untuk Memberikan Dukungan Para nelayan Atau Toko-toko Masyarakat Gorontalo Seperti Apa Kalau Melihat Orang Semacam Ini Walaupun Beliau Tidak Meminta Dukungan Sudah Kita Sendiri Masyarakat Sendiri Yang Mendukung Jadi Satu Suara Untuk Iya Untuk Bang Sawal Karena Melihat Orang Belum Punya Hutang Di Masyarakat Orang Yang Belum Dia Belum Diberikan Oleh Masyarakat Satu Kepercayaan Tapi Beliau Sudah Berbuat Orang Begini Kita Mau Dapat Dimana Jadi Ini Diskusi Santai Jadi Minum Minum Tau Orang Begini Kita Mau Dapat Dimana Ini Bang Jago Diskusi Santai Penuhi Undangan Pak Haji Ini Juga Berlangsung Di Rumah Makan Maharani Yang Ada Di Kawasan Kelurahan Tenda Jadi Ini Terakhir Jadi Terkait Bang Sawal Ini Sudah Cerita Banyak Terkait Keluarganya Apalagi Saat Ini Bang Jago Tau Mendengarkan Dari Pak Haji Ini Merupakan Anak Sudah Dianggap Bapak Bang Sawal Ludin Ada Untuk Penyampaian Seluruh Para Nilayan Ini Kan Pak Haji Sangat Dipercaya Juga Ada Bentuk Dukungan Harapan Kepada Masyarakat Yang Ada Di Provinsi Kurutalo Terutama Para Nilayan Coba Ada Kepada Untuk Bang Sawal Sekarang Begini Bang Jago Tadi Tengokin Bapak Terakhir Kalau Saya Belum Terakhir Banyak Yang Saya Sampaikan Banyak Yang Saya Sampaikan Kalau Mau bilang Dukungan Nelayan Kita Yang Ada Di Wilayah Kota Dulu Di Wilayah Kota Kita Belum Berbicara Provinsi Tapi Dukungan Nelayan Dari Bonebolango Dari Nengo Juga Jadi Kebupatan Kota Dan Provinsi Sudah 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 Ada Untuk Kita Orang 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 Macam Beliau Ini Kenapa Kita Tidak Tidak Harus Dukung Belum Berbuat Belum Belum Ada Yang Dia Sikap Untuk Turun Bertarung Kita Nelayan Sudah Siap Untuk Menjagokan Beliau Sebagai Wakil Rakyat Provinsi Gorontalo Yang Akan Bertarung Maju Ke Senayan Ke Senayan Ke DPRRI Dan Sekarang Ucapan Kita Nelayan Provinsi Gorontalo Saya Selalu Bagi-bagi Ikang Kita Sendiri Pak Mulis Pak Silo Kita Kalau Dapat Kemari Ikang Kita Mau Berbagi Untuk Masyarakat Kita Katakan Ini Untuk Bangsawal Bangsawal Ini Pemberian Dari Bangsawal Apalagi Kemarin Harla 50 tahun Untuk P3 Harla 50 tahun P3 Itu 1.500 Kantong Saya Bagi Ikan Kali 22 Kilo Ada yang 2,5 kg 1.500 Kantong Jadi Ulan Tahun Harla P3 Yang Berlangsung Dipusatkan Di Benara Limbo Itu Bagi-bagi Ikan 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 Untuk Bangsawal Sebagai Ucapan Terima kasih Dari Nelayan Dan Dibagikan Ke Masyarakat Dibagi Ke Masyarakat 1.500 Bungkus Dan Itu Dikasih Cuma-cuma Saja Bentuk Penghargaan Beliau Terima kasih Untuk Terakhir Dari Saya Bang Yodi Sudah Jok Bagaimana Kita Membangun Gorontalo Ini Supaya Lebih Bagus Lagi Hilangkan Saja Tutuh Tutuh Yang Saling Menjatuhkan Kalau Saya Mau Kita Bangun Politik Kebersamaan Mari Kita Bersama Walaupun Kita Beda Partai Tapi Kita Bersatu Untuk Membangun Gorontalo Hilangkan Partikayaan Jadi Betul Jadi Ini Menjadi Penyampaian Karena Walaupun Bagaimana Kebesaran Kita Mau Kita harus Jadi Tapi Kalau Tuhan Belum Mengizinkan Belum Berkehendak Belum Ada Juga Semua Alang Kebaiknya Semua Mari Kita Semua Kita Minta Kepada Allah Bagaimana Politik Di Gorontalo Ini Akan Terbangun Politik Kebersamaan Ini Penyampaian Pak Haji Politik Kebersamaan Saling Walaupun Kita Beda Partai Tapi Saling Memberikan Dukungan Apalagi Kalau Sudah Sudah Dipercayakan Rakyat Gorontalo Di pusat Itu Bukan Lagi Partai Kalau Sampamanya TSI A Terpilih TSI B TSI B Tidak Terpilih Usahakan TSI B Juga Mendukung TSI A Sia Juga Memperhatikan TSI B Ini Politik Kebersamaan Ini Kalau Ini Dibangun Oleh Toko Gorontalo Yang Ada Ini Gorontalo Pasti Bisa Hebat Bisa Bisa Hebat Jangan Saling Menjatuhkan Tutuh Ia Tutuh Ia Itu Kalau Ada Yang Orang Lain Buat Dukung Dia Dukung Dia Karena Dia Ada Kelebihan Jadi Saling Mendukung Dia Ada Kelebihan Mari kita Dukung Dia Yang Merasa Juga Tidak 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 Kelebihan Ini Saya Tidak Meremehkan Orang Mari Kita Bersatu Untuk Minta Masukan Dari Dia Oke Tidak Ada Kelebihan Kita Tidak Ada Kira-kira Bagaimana Untuk Kita Cuma Jangan Menyalahkan Saling Menjelekan Menjelekan Kalau Bagi kami Bang sawal ini Dia Betul Bukan Orang Gorontalo Tapi kami Toko Masyarakat Toko Nelayan Sudah Mentokokan Dia Bahwa Dia Sudah Menjadi Toko Di Wilayah Provinsi Gorontalo Karena Dia Sudah Berbuat Sebelum Belum Ada Yang Rakyat Berikan Kepada Dia Masyarakat Berikan Tapi Dia Sudah Berbuat Untuk Masyarakat Gorontalo Luar Biasa Jadi Ini Ada Pertanyaan Bang Kemarin Kan Ya Berhembus Di Berbagai Medsos Juga Ini Katanya Haji Kan Sebagai Bukan Toko Juga Kader Partai Golkar Yang Sudah Pindah Partai Nasdem Itu Gimana Itu Sebenarnya Kemarin Di Acaranya Ikan Tuna Festival Ikan Tuna Itu Saya Kan Ada Undangan Baru Dipanggil Oleh Pak Deno Ketemu Dengan Pak Rahmat Kobel Karena Ada Permasalahan Permasalahan Surat Kapal Yang Belum Selesai Dipusah Maka Itu Saya Waktu Ketemu Dengan Pak Rahmat Kobel Saya Masukkan Itu Semua Dan Beliau Langsung Telepon Menteri Kelautan Pak Rahmat Juga Bila Pak Saya Nanti Pak Menteri Kelautan Ke Gorontalo Itu Menurut Pak Rahmat Tapi Dengan Sampai Dengan Satu Sudah 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 Diajak Ya Kalau Sampai Sekarang Bukan Saya Mau Bilang Sudah Diajak Atau Bagaimana Saya Sampai Sekarang Cuma Menunggu Setelah Itu Acara Festival Ikan Tuna Ditapakan Saya Karena Sebanyak 500 Nelayan Yang Diundang Masa Saya Sebagai Ketua Saya Tidak Mahadi Jadi Hanya Penuh Undangan Tidak Ada Istilah Untuk Masuk Pindah Partai Kalau Mau Pindah Partai Itu Cuma Teman Yang Bilang Begitu Mau Pindah Partai Tapi Kalau Saya Tapi Kalau Saya Tetap Masih Menghargai Pak Rusli Jadi Pak Rusli Sebagai Ketua DPD 1 DPD 1 Golkar Provinsi Golantan Yang Juga Mantan Gubernur Dua Periode Luar Biasa Tapi Kalau Bang Anung Mau Tanya Saya Pak Rusli Di mata Saya Beliau Adalah Orang Hebat Untuk Kita Nelayan Karena Beliau Banyak Membantu Permasalahan Permasalahan Nelayan Yang Ada Di Luar Daerah Dia Juga Bagus Cuma Sekarang Saya Kenapa Harus Pindah Bukan Karena Saya Marah Sama Pak Rusli Saya Tidak Senang Dengan Pak Rusli Tidak Disitu Cuma Sekarang Ini Bagaimana Ini Bang Sawal Saya P. Anak Kawin Dengan D. P. Adik Angkat Semua Dorang Ada Dengan Dia Baru Kalau Saya Semua Berlawanan Dengan Saya P. Anak Dengan Keluarga Saya Tetap Ada Sama Pak Rusli Berarti Saya Hanya Kepentingan Politik Saya Punya Rumah Tangga Dengan Kebahagiaan Saya Dengan Anak Anak Saya Kese Rusa Alang Kawin Saya Ikut Arus Dulu Jadi Melihat Keluarga Apalagi Melihat Bang Sawal Ini Kagek Kitorang Dengan Apa Yang Dia Bikin Ini Untung Itu Saya Sudah Beralih Kepetiga Karena Dia Karena Sudah Di Pertiga Cuma Kalau Untuk Memusuhi Pak Rusli Saya Tidak Saya Melihat Kalau Memang Pertiga Tidak Ada Sebagai Calon Gubernur Untuk Provinsi Gorontalo Saya Tetap Mendukung Apa Yang Disuruh Oleh Pak Rusli Kalau Memang Kolkar Ada Calonnya Saya Kesitu Kalau Memang Pertiga Tidak Ada Calon Tapi Kemungkinan Ada Kalau Menurut Saya Karena Saya Sekali Lagi Saya Tidak Pernah Memusuhi Pak Rusli Saya Minta Maaf Terbawa Dengan Karena Keadaan Keluarga Semua Sudah Disitu Jadi Menjelang 2024 Ini Pernyataan Penyampaian Kepada Ketua DPD Satu Mantan Gubernur Gorontalo Pak Rusli Setelah Bang Jago Disku Sante Bersama Pak Haji Ini Panglima Nilai Ada Di Provinsi Gorontalo Maka Bang Jago Pengen Hiding Bersama Bang Jago Bangun Fakta Jangan Gosip Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi